Tapi gini-gini, saya ingin mengulah kembali bahwa sekarang ini kan Israq Mi'ron, banyak yang memisahkan, itu aja kisah perjalanan, seramah, sekarang juga banyak seramah, seramahnya Israq Mi'ron, ya dari Aqsa, Haram Aqsa, naik ke atas, kemudian disana menerima wahyu, wahyu yang sholat, dari 50, 40, 45, 35, terus kayak, indah itu kan, Nah iya, saya melihatnya gini, ini kok gak dibahas tak, apa maknanya dari perjalanan yang secara horizontalnya ke, itu ke iya, atau yang perdikal ke atasnya, apakah betul Nabi Muhammad itu menawar, kayak orang Yahudi, Yahudi ketika dapat, apa pun, dari Nabi Musa, wahyu itu, menawar mana, ya umatku, Allah menurut kalian untuk menyembeleh, sapi, sapi yang mana, sapi yang putih, warnanya apa, warnanya putih, Bagaimana kadang sapinya, terus, ya terus, tawar terus itu, apakah seperti itu, mungkin di dalam, di dalam Alam Inlo punya satu bahasanya yang tidak pernah disampaikan ke orang lain ini, karena ini kan bahasa Kauniah ya, et-et yang ada di dalam Alam ini, gimana ini? Jadi, Isra Mi'raj kita harus, bedar tentang judulnya, Pak, itu kan judulnya, Pak, Isra Mi'raj, Isra adalah perjalanan, Mi'raj hampir kehidupan, bagaimana kita bisa membuka tabir esok pagi, kalau kita gak berjalan kepada esok pagi, ini hidupan, Jadi, apabila kita ingin membuka, sebuah tabir kehidupan kita, artinya kita harus melalui tahapan daripada hidup itu sendiri Artinya itu adalah, tabir kehidupan, atau perjalanan itu Mengetahui rahasia itu Mengapa Nabi Muhammad itu, suruh kembali ke Aksa Iya, dari Haram ke Aksa Ada apa di Aksa? Aksa adalah sebelum tanya Nabi Diperintahkan untuk berkiblat ke arah Kakba, Mekah Itu kiblatnya ke Aksa Iya, betul Tadi ya, ke Aksa dulu, gitu Kenapa kanya Nabi disuruh kembali ke Aksa? Introveksi Apabila kita ingin maju ke depan, walaupun jalannya sudah benar, sudah baik Kita juga harus senang tiasa melihat ke belakang Maka jangan heran apabila mobil pada sepion Motor pakai sepion Itu isrami rojir sebetulnya Apabila kita ingin kehidupan yang lebih baik, yang selamat Kita senang-senang lihat ke belakang Maka ada pepatah orang dulu Kegagalan adalah guru yang tak berharga Orang bijak dulu, bahasa itu Mengapakannya Nabi itu dari Majjidil Haram Suruh ke Aksa Mampir Untuk Interveksi diri, bahasanya Umat-umat dulu itu Pernah dihancurkan oleh Allah Nah sekarang alam ini kan milik Kanyang Nabi, Pak Alam ini Sudah diserahkan penuh Dari para Nabi-Nabi-Nabi Diserahkan kepada Nabi, pemilik alam Maka jangan heran apabila Nabi Muhammad ini menyatu dengan alam Kanyang Nabi Muhammad dilahirkan di 12 Rabiul Awad Maka alam pun perputarannya ada 12 Perputarannya 12 Ada 12 bulan Ada 12 bulan Dan manusia sendiri itu pun Terduduki atau memiliki sebuah lubang 12 manusia Dalam diri ya Dalam diri manusia itu ada Maka Islam ini komplik, nyambung Islam itu Artinya Alam ini tergantung Kanyang Nabi Muhammad Karena sudah diserahkan Mau dihancurkan Ya boleh Mau dirawat Ya boleh Karena sudah milik Pribadi Sudah diserahkan Kenapa Kanyang Nabi Muhammad Diakso-kan di ini Karena Akso adalah Qiblat Sehingga ditinggalkan ya Pak Qiblat yang disengketahkan Sampai sekarang ya Sampai sekarang Bahkan menurut sejarah sampai kiamat Pak Iya mas Ngabar sejarah ya Ngabar sejarah Pada semua Nabi itu pasti singkat disitu Nah ini Karena orang itu Senderung kepada Ini loh saya Saya turunan ini Mengagumkan sebuah nenek moyang Hari seperti itu Maka kalau bisa kita jangan mengagumkan sebuah nenek moyang Bagaimana kita menciptakan sebuah maha karya Untuk diri kita sendiri Sehingga ditiru Atau dipandung oleh Anak turunan kita Maksudnya seperti itu Pak Biar jangan sengketah Ini punya saya Ini punya saya Ini milik saya Pak As milik saya Semua milik kanan leluhurnya Nenek moyangnya Seperti itu Pernah singkat disitu Maka Kanyang Nabi Muhammad Diperintahkan untuk Pindah Qiblat yang mengikuti Karena ini sengketah Maka janganlah kita Menguantungkan tentang leluhurnya Leluhur saja Leluhur saja Leluhur saja Leluhur saja Bagaimana kita itu Supaya meniru daripada kehidupan Leluhur saja Leluhur saja Jangan membanggakan Tentang leluhur Supaya kita nanti Dicontoh oleh Generasi terikutnya Kalau patokannya Membanggakan leluhur Leluhur saja Leluhur saja Leluhur saja Tidak jadi jaminan Tidak jadi jaminan Yang dinamakan Isra itu adalah Sebuah perjalanan Itu introdasi Baru naik ke Sarumun Taha Itu mikro Kesana Naik Isra Mikro juga kesana Lepas Itu sampai Langit ke-7 Benar tidak Saya yakin Sebuah kebenaran Sehingga Nabi Muhammad Diberintahkan Berintah surat 50 Di sini Yang namanya ilmu Adalah ilmu syariat Dan ilmu hakikat Ada di sini Kalau menurut ilmu syariat Dia terangkan sesuai dengan isi Daripada kita Atau sejarah Tidak disarankan Karena sumbernya dari manusia Sehingga dia catat Perjalanan itu Tapi ada ilmu hakikat Yang merangkum Sebuah inti sari Sebuah perjalanan Inti sarinya Jadi Umbul mana Panas makan buahnya Makan buahnya Saya Makan Sarinya Kalau panas makan buahnya Sarinya sedikit Kotorannya banyak Iya Betul Artinya kita buang Apasnya itu Esok paginya itu Lalu kayak Ini sarinya Masuk Kesempatan Dalam mana Tidak ada Pencernaan Tidak ada Nah itu dua Ilmu itu dua Masya Allah Ya Boleh tahu ya Ilmu kan dua Manusia juga dua Ada rohani Ada jasman Manusia dua Maka muncul adalah Ilmu syariat Ada tarekat Ada hakikat Ada ma'rifat Tapi sekarang kan Tidak dibedah Ilmu itu Maka orang berani Menguangkan Daripada Ayat Allah Bapak Kalau orang Mempelajari sampai Tarapan ilmu itu Tidak berantau Hitung-hitungan Masalah Tentang Agama Saya punya Saya punya harta Saya diwajiban Untuk infak Dan surak Karena punya harta Tapi kalau punya ilmu Diwajiban juga Pak Sama ya Sama diwajiban juga Untuk Meninfak Dalam satu hari Full penuh Tidak dapat Itu lima juta Barang dia Barang dia Satu jam Tiga puluh juta Tiga puluh juta Ribah tidak kira-kira Maaf Ribah tidak kira-kira Ribah Pak Tapi kan Tidak paham Tidak mengerti Atau mungkin Murah-murah Bahkan Allah Disi dalam Al-Quran Janganlah kau jual Ayat-ayat itu Dengan harga murah Itu nundung Pak Jangan dijual Bahasanya Tapi Allah kan lembut Bahasanya lembut Tidak seperti saya Tujuh poin aja Kalau dia kan Pakai bahasa perempamaan Kalau kita tidak jeli Disangkanya Jangan murah Yang mahal Pak Jualnya Karena Allah Ini perintah Allah Jangan murah-murah Jual Ayat Allah Artinya itu Menundung Pak Jangan kau jual Kau sampaikan Untuk Mensiarkan agamaku Itu sebelum Sebelum Ustadz-ustadz sekarang Populer Pak dulu Nabi sudah Dipasyarkan Seperti itu Karena tahu Nanti Kemudian hari Ayat-ayat Allah Umatmu Muhammad akan menjual Ayat-ayatku Nabi Pak Maka selamat kita Menjadi orang bodoh Maka disitu Ini al-bayinai Bisa menjadi kafir Ahli kitab Kitab itu Karena kitab itu Bukan menjual Bunyikan Supaya si kita Bukan kita Menyampaikan Supaya si jatah Jadi Isra Mi'arat adalah Kayak Nabi Muhammad Naik-naik Beneran Pak Naik Pak Tapi ini ada pelajaran Yang sebut hakikat Itu syariat Hakikat Apa hakikatnya Kayak Nabi Muhammad Diperintahkan Allah Untuk menjalankan Salat 50 waktu Akankah Nabi itu Menawar Tidak pernah Nabi itu menawar Tidak pernah Kata siapa Nabi itu menawar Nabi Muhammad Orang-orang Baiknya Manusia itu Nabi Muhammad Nur Pak Ya Pak Kau nabu Benur Jangan Tengah oleh Allah Dia cibat Beli membalas Disakit Bila perlu membalas Ngawur itu Cerita itu Ngawur Bahasanya Nabi Muhammad Menawar Perintah Allah Tapi ada Hakikat Pelajaran Yang sebenarnya 50 waktu 5 sebagai Sarekat Yaitu kita menjalankan Ritual 5 kali Dalam satu hari Satu malam Yang di dalamnya Ada subuh Dohur Asar Maghrib Bisa Yang lima itu Tapi kosong Sebagai hakikat Bahasanya kita menjalankan Salat yang lima waktu Tadi Masih dalam keadaan Kosong Belum ada isinya Karena apa Engkau masih mencuri Engkau masih menipu Engkau masih korupsi Maka turun Daripada ayat Salah-salah Inna sulat Dan Halifasa Iwa mungkar Berupada Kejianan mungkar Bagaimana Engkau dapatkan Pahala dari Allah Kalau Salatmu masih Dalam keadaan Mungkar Dan keji Jangan menambahkan Pahala Maka dalam huruf Arab Kosong itu Lima itu kosong Sudah isyarat Disitu Nah inilah Kelebihannya Daripada ilmu hakikat Karena kita bisa Membaca Daripada Yang tabir-tabir Itu kita baca Yang orang lain Gak bisa baca Kita bisa baca Bagaimana Kalau begitu Apakah Salat Dua Menyelamatkan Ya belum Masih jauh Karena di dalam Surat Yang disebut Al-Ma'un Masih silahkan Orang salat Karena itu Zalim itu Membakan Harta Orang miskin Menghati Anak Yardin Artinya kita Belum benar Apalagi kita Membakan Menipu Mengambil Hakat Orang lain Jadi kalau itu Yang lima ini Sariat Sudah ya Berarti Gak ininya Ya kosong isinya Kesana ke Indisariun ya Pak Indisariun ya Kesana itu Aplikasinya Aplikasinya Surat itu Jadi Yang dinambakan Surat adalah Sariatan Hakikat Sariatnya Dilah lima Waktu Hakikat Adalah Lima Waktu Karena Dalam Satu hari Satu malam Ini Kita kan Enam Puluh Menit Ini Ada Yang menarik Selain Bahasanya Selain 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 Mengatakan Kepada Saya Bahwa Bahasa 6666 Hayat Nah ini Terus Kemudian Ternyata Kalimat Kata-kata Kata-kata Itu Tidak Hanya Dipakai oleh Kita Dalam Lindung Dalam Lindung Di Sini Orang lain Juga Memakai Itu Bahkan Kemarin Saya ada Siti Dewi Yang dari Kristen Memakai Kata Itu Bahkan Kemarin Saya Barusan Lihat Ada Orang Luar Memakai Kata Itu Intinya Dia Kata Lu Jangan Bisa Rapap Kiamat Kalau Begini Masih Ya Sekarang Orang Orang Alim Orang Bija Membahas Tentang Kiamat Itu Bukan Kata-kata Bija Kita Masih Menginggikan Kehidupan Yang Berkelanjutan Bahkan Kita Sakit Kita Cari Obat Ya Kan Gitu Kita Sakit Kita Jari Obat Ada Isu Tentang Corona Tentang Yang Baru Omicron Kita Pakai Masker Karena Kita Takut Akan Mati Tapi Kadang Saya Kalau Mendengarkan Banyak Orang Bija Menyatakan Akan Adanya Kiamat Yang Benar Mana Mati Aja Masih Tak Kiamat Lebih Ngeri Dar Kemarin Dan Kita Sendiri Kiamat Hidup Kita Lihat Lundung Meletus Aja Begitu Ngeri Apalagi Kiamat Kan Kalau Kita Mati Istilah Tidak Menyakitkan Tau Kiamat Ngeri 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 Kiamat Karena Seluruh Alam Hancur Jadi Kiamat Pasti Ada Datang Tanpa Di Prediksi Pun Tanpa Di Gembar Gembar Pun Tanpa Diberidakan Pun Kiamat Pasti Ada Tapi Kiamat Hidupan Datang Nanti Apabila Hijriah Dan Masehi Sudah Menjadi Satu Tahunnya Tahunnya Apa maksudnya Tahunnya Apabila Hijriahnya Mendapatkan Tahun 4000 Tahun Dan Masehinya 4000 Tahun Nah itu Bergerangan Ya Masih Jauh Masih Baru 1442 43 Ya 43 Ini 2022 Masih Jauh Jadi Jangan Bahasa Kiamat Kita Berbaikilah Kehidupan Kita Yang Lebih Bijak Kalau 666 Apa Maknanya Yang 6666 Ayat Dalam Al-Quran Itu Sesungguhnya Adalah Al-Quran Ada Alam Semesta Alam Semesta Al-Quran Awalnya Alam Semesta Jadi Alam Semesta Dirangkum Dalam Sebuah Kitab Atau Buku Yang Sebut Al-Quran Yang Isinya 6666 Ayat Nam Nanya Adalah Detik 60 Detik Apabila Ingin Satu Menit Maka 6 Berjalan Detik Berjalan 60 Detik 6 Kedua Adalah Menit Apabila Saya Pengen Satu Jam 6 Akan Berjalan 60 Menit Jam 6 Matahari Diterbikan Dari Ibu Timur Jam 6 Sore Matahari Denggalkan Dari Ibu Barat Maka Al-Quran Berbunyi Adalah Alam Alif Lamin Alam Kalau Kita Kaji Lebih Lanjut Tentang Al-Quran Dibah 6 Tambah 6 12 6 Tambah 6 12 12 12 12 Artinya kan dibagi 2 pak 12 Siang Ada 2 Jam Malam Ada 12 Jam Tuh Ini Kandung Dikaji 12 Ditambah 12 Misalkan 1 Ditambah 2 3 1 Ditambah 2 3 12 12 Menjadi 33 Menjadi 33 Nah Kita Orang Islam Maka Alam Ini kan Milik Orang Islam Maka Orang Islam Yang Didahulukan Ini Wajangan Untuk Orang Islam Bukan Non Islam Karena Alam Semesta Milik Orang Islam Maka Nasihat Metode Segala Sesuatu Untuk Umat Islam Tidak 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 Menjadi Umat Lain Gitu 33 Umat Islam Apabila Selesai Solat Dia Berzikir Mengumandangkan Asma Allah Atau Mensusikan Asma Allah Gitu Pak 33 Kali Subhanallah Bila Wala Ila Allah Allah Pak Ikut 33 Kali Dari situ Asal Dari situ Supaya Mensucikan Atau Mengagumkan Atau Membesarkan Asma Allah Di umat Islam Yang Tiga Yang Dua Satu Tambah Dua Tiga Menjadi 33 Siang Dan Malam Umat Islam Suruh Mengagumkan Asma Allah Yang Berbunyi Subhanallah Alhamdulillah Walailah Wapar 33 Kali Maka Turun Pak Tiga Ada Adanya Dimana Adanya Apabila Kita Ruku Kita Baca Subhan Naka Ribi Al-Aldi Mi Wabi Hamdi Mengapa Diruku Bukan Diberdiri Karena Apabila Kita Ruku Simbol Daripada Hablum Minanas Kita Mencari Sumber Kehidupan Dari Allah Yang Maha Agung Dengan Berdasarkan Mensucikan Allah Jadi Kita Mencapai Rezeki Halalan Tohibah Maka Agung Hidupan Karena Berdasarkan Atau Bersantaran Kepada Mensucikan Yang Maha Agung Allah Tuh Rezakinya Baik Baik Pak Balong Agung Agung Banyu 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 Itu adalah Makna Daripada Kehidupan Jadi Orang Banyu Agung Banyu 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 Agung Masuk Wadui Agung Amin Agung Gede Agung Agung Sujud Subhan Rebeil Aqla Wabi Hamdi Meninggikan Allah Kita Merasa Rendah Dalam Tingginya Allah Jangan Merasa Tinggi Lagi Apa Yang Kita Bangkakan Dalam Hidupan Kita Pikiran Pintar Kita Eh Leng Apa Pak Kalau Kondang Bokong Bokong Duhur Duhur Isyarat Apakah Ini Ada Maknanya Itu Kenapa Manusia Dijuruh Sujud Meninggikan Allah Tapi Manusia Sujud Tapi Ada Yang Pantat Lebih Tinggi Daripada Kepala Kata Allah Begini Walaupun Kamu Sudah Bersujud Di Hadapan Tapi Kamu Bukan Menyembah Kepadaku Kamu Bukan Takut Kepadaku Tapi Kamu Takut Dengan Kedudukan Melah Takut Kamu Tidak Bisa Makan Takut Kena Jabatan Bunga Bersandang Lampu Tadi Belum Kepada Allah Zaman Sekarang Banyak Disuruh Kesana Kemari Walaupun Harus Bertentangan Dengan Hati Nurani Dia Jalankan Karena Takut Jabatannya Hilang Belum Belum ada Yang Kepada Allah Zujud Walaupun Sampai Ini Bertapak Merah Atau Hitam Batu Karena Masih Takut Dalam Hidupan Jabatannya Hilang Kekayaannya Hilang Sehingga Diperintahkan Kesana Kami Walaupun Harus Bertentangan Dengan Hati Nurani Dia Jalankan Karena Takut Tidak Bisa Makan Itu Maknanya Karena Allah Jauh Maha Tinggi Kapal Yang Besar Tinggi Dalam Kejauhan Kita Tidak Bisa Melihat Apalagi Allah Itu Pembelajaran Kalau Dibedar Nol Besar Tentang Keimanan Nol Besar Maka Perlu Yang Dinamakan Ajaran Daripada Sarekat Harekat Harekat Ini Sudah Dihapus Maka Manusia Sekarang Bede Merasa Dan Merasa Atas Dirinya Merasa Hebat Merasa Pandai Merasa Pintar Merasa Segalanya Maka Orang Supi Dia Punya Keperibadian Yang Unik Daripada Kita Manusia Apabila Dia Dipuncak Sebuah Kedekatan Dengan Allah Dia Lari Dalam Hidup Panyata Nyusup Sepi Sepi Ngumpetan Diri Peligel Diperi Wom Wadir Dipuji Dan Dipuja Akhirnya Didewakan Menjadi Tuhan Untuk Manusia Pak Kalau Zaman Sekarang Pasang Iklan Pak Itu Buruknya Orang Sekarang Pasang Iklan Iklan Saya Kamu Harus Kenal Saya Kamu Harus Tahu Saya Kalau Bedanya Orang Zaman Dahulu Mempelajari Empat Pilar Dari Kehidupan Itu Maka Dia Lari Takut Dituhankan Oleh Manusia Seorang Malah Orang Sebaliknya Sebaliknya Orang Harus Tahu Saya Makanya Masih Pantat Yang Disempah Belum Allah Ini Pelajaran Kalau Dikaji Dalam